Baik Pemirsa kita ke lokasi selanjutnya jika sebelumnya Menkes RI Budi Gunadie sadikin memantau RSUD sayang kita akan memantau apakah Panglima TNI sudah baik apakah Panglima TNI sudah datang ke lokasi pengungsian sudah darakan kami Esra Ambarita di posko pengungsian Taman Perawatasari, Joglo Cianjur Esra tadi pagi Anda sempat menyampaikan bahwa Panglima akan datang di posko dimana Anda sampaikan apakah sudah ada tanda-tanda kedatangan Ya Arlisa dan juga Pemirsa hingga saat ini berdasarkan pembantuan kami untuk Panglima TNI belum datang atau belum tampak di tempat saya mengabarkan di salah satu posko yang paling besar di Cianjur, Jawa Barat dan saat ini tengah berlangsung persiapan ataupun tengah membagikan makanan tepat di belakang saya ini warga tengah mengantre untuk melakukan atau mengambil sarapan pagi hari ini yakni tepat pukul 8 pagi dan untuk mengetahui apa kegiatannya dan pembagian makanannya saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan salah satu narasumber yang menjadi penanggung jawab disini atau dari pihak TNI Bapak selamat pagi boleh dijelaskan kegiatan hari ini dan sebenarnya berapa pembagian makanan atau sarapan pagi hari ini Selamat pagi News TV Saya Mayor C.B. Aforazi dan D.B. Ang Bogor disini saya penanggung jawab untuk pelaksanaan untuk dapur lapangan di wilayah Joglus ini perintah dari Bapak Panglima melalui Bapak K.B. Ang untuk pelaksanaan hal tersebut disini kami melaksanakan pemasakan untuk 3 kali pemasakan setiap pemasakan berupa 2 ribu bungkus untuk nasi yang kita laksanakan gitu Pak untuk ini kan tadi saya pantau Pak ada 2 dapur nih apakah kedua dapur ini beroperasi 24 jam dan ini makanannya dibawa sendiri atau dimasak sendiri disini atau bagaimana? untuk dapur ini dipungsikan dua-duanya dipungsikan Pak untuk dapur lapangan ini kita masak sendiri disini Pak jadi untuk pagi hari kita masak sekitar 2 ribu bungkus siang 2 ribu bungkus dan untuk malam 2 ribu bungkus juga Pak sejauh ini untuk makanan apakah sudah aman Pak segi logistiknya dan apa kendala-kendala yang sejauh ini yang dihadapi dari pihak TNI? untuk sementara Alhamdulillah kami dapat bantuan dari Bapak Kapus Beangat dari Bapak Pangdam Tiga Siliwangi dan bantuan-bantuan dari masyarakat sendiri untuk memberikan bantuan untuk pelasaran pemasangan tersebut berarti untuk makanan ini sesuai dengan jamnya ya Pak untuk pagi, siang, semalam ini bagaimana? untuk pembagian makan sendiri untuk makan pagi kita membagikan jam pukul 08.00 untuk makan siangnya pukul 12.30 dan makan sore-nya pukul 17.30 apakah ada kudapan juga yang dibaikan dari pihak TNI? ada kudapan, ada snek-snek yang diberikan ada bantuan dari dari para dandim setempat memberikan bantuan kudapan-kudapan untuk anak-anak demikian tadi Pak, saya juga melihat ada warga yang bertanya terkait mereka yang membutuhkan bahan pangan dari pihak TNI ini memberikan atau menyuplai juga tidak ke posko lain apa hanya berfokus di posko ini saja? untuk kami di sini Pak kami memberi bantuan juga untuk posko-posko yang lain jadi ada apa? ada jumlah jumlah pengungsi berapa jadi kami himpun jadi satu jadi untuk jumlah kekuatan masak selanjutnya terima kasih Bapak atas waktu yang saya selalu Bapak terima kasih Pemirsa Demikian tadi wawancara saya terkait bagaimana dari bahan makanan ini dibagikan kepada masyarakat namun selain bahan logistik seperti makanan kebutuhan air juga menjadi hal yang penting saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu penanggung jawab yakni dari pihak TNI untuk melihat seperti apa kebutuhan air dari masyarakat yang dipenuhi di sini dan langsung saya ajak Anda dengan Bapak Pak Siswanto Pak Fajar silakan Bapak ini Pak Siswanto saya ditanyakan terkait kebutuhan air di sini warga sempat tadi menyatakan bahwa air sangat sulit sebenarnya ini kita sudah koordinasi dengan PDM kebetulan kami dapat informasi salah satu PDM yang besar di Kabupaten Cianjur terdampak gempa kami akan membantu menyuplai air kebetulan kami ada mesin ini mobile RO disimpuskan air langsung siap tidak perlu dimasak lagi tapi apakah kebutuhan untuk beberapa hari ini mencukupi Pak untuk airnya mencukupi dengan adanya mobile RO ini ini dengan jumlah yang ada di sini mencukupi 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 tapi tadi ada sempat disampaikan warga bahwa sejauh ini kebutuhan air yang paling kurang Pak apalagi membuat susu untuk anak dan kebutuhan untuk orang tua lainnya memang kebetulan kita baru sampai subuh karena terhalang di Cuggenang kemarin kami tidak dapat melintas Cuggenang tanahnya lonsor sehingga kami subuh baru dapat menembus ini hari ini kita mulai operasional mudah-mudahan hari ini sudah tidak ada yang kekurangan air lagi baik ini apakah untuk kebutuhan air akan beroperasi selama 24 jam di Jaga TNI atau bagaimana selama 24 jam di Jaga TNI kita akan nanti bangun posko di sini sehingga setiap masyarakat yang kekurangan air dapat langsung menghubungi kami yang ada di sini baik sekali lagi berarti untuk hari ini dipastikan bahwa masyarakat tidak akan kekurangan air lagi Pak kita pastikan masyarakat tidak akan kekurangan air baik itu dipastikan ya Pak baik Pak terima kasih Pak atas waktunya selamat bekerja dan sehat selalu pemirsa demikian tadi wawancara dengan dengan si Pak Siswato selaku penanggung jawab untuk bagian air di sini disampaikan bahwa hari ini untuk kebutuhan air dipastikan akan memenuhi semua dari masyarakat sempat tadi selamat menikmati